Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Jadi balik lagi di video bareng Arinis Pada kali ini Gue sendirian Iya biasanya sendirian sih Tapi biasanya ada juga yang nungguin gitu di bagian depan Entah itu untuk editor ataupun kameramen Nah ini gue bener-bener sendirian Gue gak tau bakal video kayak gimana ya temen-temen Tapi yang jelas, pada kali ini kita Kedatangan keluarga terbaru dari Xiaomi Iya, ini sebutannya sih Geng jawara gitu, geng jagoan lah ya Jadi kalo kembali ada Redmi Note Note 9 Pro, Note 9 aja Redmi 9 dan ini adalah Redmi 9A Iya, Redmi 9A Varian paling rendah dari seri Redmi Iya, kayaknya Xiaomi salah satu brand yang Tertib ya dalam penamaan sebuah Smartphone-nya, iya gak tiba-tiba Ujuk jadi berapa gitu ya Jadi kenalin ya guys, Redmi 9A Pada selfie yang dibuat Gue belum tau ya harga resminya itu Berapa? Iya, jadi langsung aja kita lihat ya Daripada si Redmi 9A ini tuh kayak gimana Tapi sebelum itu like video-nya Subscribe channel-nya dan juga nyalain tombol lonceng Biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis So, jadi guys Redmi 9A Iya, disini yang gue suka Terjadi perubahan Wah, terjadi perubahan Iya, jadi ada perubahan Berbandingkan dengan seri sebelum-sebelumnya Ini kan yang Redmi 9 biasa Ini Redmi Note 9 Yang Note 9 Pro-nya udah gue jual Sejatinya Udah gak pernah tau ya Dan ini Redmi 9A Varian warnanya ada yang hijau dan juga biru nih guys Nih, tukar pakein tutup gitu Dan juga sini ya Ini single camera harusnya ya Bersih Bagian atasnya Disini Varian warnanya yang gue pengen adalah Varian warnanya Peacock Green Dengan varian RAM 2GB Dan Intel Memorinya 32GB Jadi memang Redmi 9A ini Sudah pastinya Rananya itu entry level ya Paling rendah daripada seri Redmi 9-nya Nah, ini dia Nampak seles banget Kalau misalkan dia tuh punya 4 kelebihan Memiliki layar yang lega Yaitu 6,5 inch Dengan rasanya itu XD Plus Batanya yang gede banget ya 5000 mAh Menggunakan CPU Mediatek Helio G25 Dan juga kamera belakangnya tuh Sebesar 13MP Dan juga kamera depannya sebesar 5MP Udah? Enggak juga Kita liat ya Ini dia warnanya Wadaw Kita taruh dulu ya teman-teman Nah, langsung nextnya tuh Kita bakal dapetin ini apa nih Kok tembel banget Ini tuh Buku panuan singkat Dan juga kartu garansi Oke Kayaknya ini yang gue pegang Dengan varian global Oke, gak masalah Tapi harusnya Kalau misalkan teman-teman beli Yang resminya itu Akan ada label gitu Di bagian sininya Bahwa tulisannya kami buatan Indonesia Jadi pastiin Kalau misalkan teman-teman beli Ada logo itu ya Ada juga SIM card ejector disini Kabel data yang masih menggunakan Micro USB yang biasa Dan juga Kepala charger Kepala charger Kepala charger Ataupun 10W Oke, jadi guys Sisi box daripada Redmi 9 Iya Ada satu lagi ternyata Oh, gak ada Iya Tidak dilengkapi dengan Softcase ya teman-teman Jadi berbeda dengan yang seri kakaknya ini Kalau Redmi 9A ini Teman-teman harus beli Softcase-nya secara terspisah Ya udah Jadi berdasarkan Smartphone-nya kayak apa Kita rapin dulu ya Dan jangan kemana-mana Nah, ini guys Varian warna hijaunya Lebih ke hijau-hijau-hijau Bukan hijau yang hijau-hijau Yang hijau-daun ya, Bo Tuh Warnanya unik banget sih Bahannya itu Policarbonate Dan juga ada teksturnya gitu Jadi ini bikin teman-teman Kalau misalkan Menggunakan smartphone ini Tanpa menggunakan softcase Itu harusnya akan lebih Enak digenggamnya gitu ya Ini ada satu kamera 390-cell Dan juga ada refresh Dan juga disini Ada lulusan Redmi Ini apa ya ini ya Ini Baiknya dilanganin aja sih Kalau gak tau boleh Ada juga tombol power Bagian kanan Control volume Project audio Oke Disini ada sim-nya Sim tray Kita lihat Mampu menampung Berapa sim sih Sejatinya Wah Oke Dia mau mampu Menampung 3 sim sekaligus Jadi teman-teman bisa aktifin 2 sim plus 1 microSD Nah, jadi guys Tampilan utama Daripada Xiaomi Redmi Mi 9A Ini kayaknya sudah menggunakan UI yang terbaru ya Nah, cos Ini dia MIUI versi 12 Jadi udah install Teman-teman disini Terus bagian telememorinya kan 32GB Dan udah kepakai itu Sekitar 11GB Tuh Oke Itu bagian kamera sendiri Modenya disini cukup lengkap ya Ada mode profesional Hah? Beneran nih Terus Untuk mode videonya disini Kita lihat Mau merekam video di 30fps Di 1080px Bagian fotonya disini Ada juga AI-nya nih teman-teman AI kamera Ini untuk filternya Dan ini Google Lens Mode portrait Bikin bokeh gitu ya teman-teman Dan Gak lupa disini Adanya mode timelapse Dan juga shot video Oke Jadi disini Tidak dilengkapi dengan Make pot ya teman-teman Kalau sekarang untuk bagian kamera depan sendiri Oke Untuk 5MP Dengan pencahayaan di dalam ruangan Ini harusnya Udah oke Udah gonjreng gitu ya Disini Coba kita selfie Nah Kalau kamera belakang aja gak dicoba Kamera depan dicoba Basar Kamera belakang coba ya Kita lihatnya berapa cepat sih Untuk take video fotonya Tuh Oke lah ya Oke Ini mungkin situ aja untuk unboxing Dan juga kesan pertama gue Dari si Redmi 9A ini Teman-teman ya Agak berbeda dengan video biasanya Iya Gua ajar Gua tau banget Karena ini gua posisinya Bener-bener sendirian Sendirian Dan sebenernya ini tuh Redmi 9A ini Baru awal ya Kayaknya nextnya tuh Bakal ada yang Apa ya Kunjutan-kunjutan menarik lagi Gitu dari Xiaomi Ini kemarin juga tadi Dibetak kiriman gitu Dari Xiaomi Undangannya nih Kalau teman-teman bisa Menebak Susah banget Niat banget sih Xiaomi Bikin undangan Tuh Kayak gini teman-teman Nanti ditempel gitu ya Disini Suga disini gua Dapetin juga Ini nih Pendali guys Ternyata Selama ini nih Xiaomi tuh sudah 10 tahun guys Berdedikasi Buat Iya Memberikan semua produknya Gitu Yang membantu Buat Kehidupan bersama Jadi emang Kalau misalkan Teman-teman Cek di postingannya Mr. Alvin kemarin Itu kayaknya emang Dari Xiaomi tuh Kayak Mengeluarkan produk tuh Bukan cuman Apa ya Bukan cuman buat jualan Bukan buat cuman gimmick Bukan cuman buat berkompetisi Tapi kayak lebih ke Apa ya Meningkatkan taraf hidup Seseorang gitu Ya udah Jadi mungkin setelah-setelah video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai red video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe Juga channel Dan tulis di kolom komentar Pendapat kalian Dan ataupun Kalau pertanyaan tentang Redmi 9 ini Tulis aja segera Di kolom komentar Nanti akan kita bahas Untuk Redmi 9A Review-nya Insya Allah Sekian dari gue lagi Dan saatnya bilang See you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax